Tepat 112 tahun yang lalu, Pahlawan Nasional dan Arsitek Undang-Undang Dasar 1945 lahir. Selengkapnya kami rantum dalam Today's History. 22 Januari 1903, Dr. Supomo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah. Supomo lahir dari keluarga priayi dan mendapatkan pendidikan yang baik sejak kecilnya. Tahun 1927 saat ia masih berusia 24 tahun, Supomo meraih gelar doktor dengan disertasi berjudul Reorganisasi Sistem Agraria di Wilayah Surakarta. Karena cerdas di bidang hukum, dia terpilih sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang bertugas menyempurnakan dan merancang naskah UUD. Supomo mengajukan dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Hasil rancangannya kini kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Saat menjadi Menteri Kehakiman Pertama di Indonesia, Supomo juga turut berperan dalam membentuk sistem nasional hingga akhir hayatnya. Itulah satu fakta sejarah yang berkaitan dengan pahlawan bangsa kita. Pahlawan luar biasa. Founding Fathers kita tuh pemikiran-pemikirannya luar biasa loh. Memang tapi biasanya kalau Founding Fathers di negara manapun juga itu pemikirannya sangat mendasar tapi sangat universal dan sangat keren. Mestinya itu harus kita lesarikan terus sampai sekarang. Terima kasih telah menonton!